Halo guys, kembali lagi dengan gue Kurokes Jadi sebelumnya PV terbaru anime Kage no Chuchiro Kusa Untuk senduanya baru aja keluar Dan mungkin itu PV terakhir sebelum anime nyata yang di bulan Oktober nanti Jadi disini mari kita bahas sedikit aja sebaiknya terlalu spoiler Dan juga kira-kira akan sejauh mana animenya kali ini mengadaptasi like novelnya guys Kalau melihat PV terbarunya, kemungkinan anime sesenduanya nanti bakalan sampai rencana pernikahan Rose Oriana dengan asat Karena disitu ada sini yang menunjukkan kalau Rose sudah kembali ke Oriana dan sudah menggunakan gaun pengantinya Cuma kemungkinan gak akan sampai pada kemunculan Mordred dan juga Ragnarok Soalnya di PV terbarunya sama sekali gak ditunjukkan mengenai kemunculan mereka berdua Jadi ya kemungkinan kembalinya Rose ke Oriana yang juga semangat memakai gaun pernikahan itu Hanya sebagai penutup untuk indik sesenduanya nanti Walaupun yang gak menutup kemungkinan kalau sesenduanya nanti bakalan sampai Arc Black Rose Atau munculnya Mordred dan juga Sang Raja Belis dari dunia bawah yaitu Ragnarok Soalnya kalau kita melihat season satunya, satu Arcnya itu biasanya dijadikan 4-5 episode Sedangkan untuk season 2-nya kali ini hanya akan berjumlah 12 episode saja Dan di volume 3-nya itu ada 2 Arc yaitu Arc Bulan Marah di kota tanpa hukum dan juga Arcnya John Smith Cuma ya jika memang sampai kemunculan Mordred dan juga Ragnarok Pastinya akan ada banyak scene yang kena skip Karena insiden di kota tanpa hukum dan juga Arcnya John Smith itu cukup panjang Ya semoga aja sih cuma akan fokus pada insiden di kota tanpa hukum dan juga Arcnya John Smith Sedangkan permasalahan Rose dan juga Oriana hanya akan menjadi tambahan dan juga sebagai penutup sesenduanya nanti Di awal PV terbarunya kali ini, kita ditunjukkan di sini yang memperlihatkan sebagian anggota Shadow Garden Yang saat itu sedang menjadari kalau bulan sudah mulai merah Yang mana hal itu menjadi tanda kebangkitan ras vampir dan juga meningkatnya kekuatan mereka Cuma di sini juga ada Aita dan juga Zeta Ya kalau dalam anime-nya mereka memang seringkali diperlihatkan walaupun sebenarnya ini masih di volume 3-nya Soalnya di season 1-nya aja bahkan mereka sudah dimunculkan Lalu lanjut scene berikutnya, di sini diperlihatkan Claire yang sedang ngomong kecit Kalau kemungkinan suatu saat nanti aku juga akan menjadi seorang monster Ya sebenarnya ini merupakan unek-unek Claire yang memang sudah lama dia khawatirkan Karena dia sendiri sadar punya kekuatan yang besar dan bisa aja lepaskan dari suatu saat nanti Apalagi kan saat itu kabar mengenai pengkhianatan Rose Odena lagi sangat ramai dibicarakan Soalnya kan Claire juga salah satu keturunan pahlawan yang juga sempat mengalami gejala kerasukan Walaupun tanpa dia sadari, Cid sudah menyembuhkannya sejak lama Nah dari omongan kakaknya inilah Cid mulai berpikir kalau Claire sedang mengalami gejala Chun Yibyo Makanya di saat nanti Claire cerita kalau ada kekuatan baru di dalam dirinya Dan juga munculnya tanda siri di tangan kanannya Cid cuma menganggap semua itu cuma bagian dari gejala Chun Yibyo yang sedang dialami kakaknya Lalu lanjut scene berikutnya, disini salah satu teman Cid yaitu Hyoro bahkan sudah ikutan menjadi zombie Tentunya hal itu cuma ada di animenya aja Kemungkinan untuk sekalian menunjukkan kalau mereka yang terkena pahlawan zombie juga bisa kembali normal seperti semula Karena kan gak mungkin juga Hyoro bakalan jadi zombie selamanya atau mati Lalu lanjut scene berikutnya, disini Claire sudah mulai melakukan pencarian bersama satu teman barunya yaitu Mary Saat itu mereka kebetulan bertemu di kota tanpa hukum dan karena kebetulan juga punya tujuan yang sama Makanya mereka sampai bekerja sama untuk menaiki menara krimsem di kota itu Dan disini berikutnya ada Aurora yang sedang menggunakan pakaian seperti layaknya seorang peneliti Kemungkinan hal ini terjadi di dalam alam bawah sadar Claire sendiri yang sengaja Aurora ciptakan untuk menjelaskan keberadaannya Karena kan di kota ini juga pertama kalinya kekuatan arah bangke di dalam tubuh Claire Kageino Lalu berikutnya ada tiga karakter baru yang nantinya bakal muncul di season 2nya Yaitu Yukime yang merupakan salah satu penguasa kota tanpa hukum dan juga dua pengawal setianya yaitu Natsu dan Kana Walaupun kalau untuk membayang ini gue masih belum terlalu yakin apakah itu Natsu salah satu anak buah Yukime atau bukan Bahkan di pipi terbarunya ini juga ditunjukkan mengenai masa lalu Yukime saat masih menjadi tunangan Getan Lalu berikutnya ada beberapa scene cepat yaitu Rose Oriana yang sedang kelihatan panik dan marah Dan tau-tau sudah pulang ke Oriana dan sudah menggunakan gaun pengantin Lalu Delta yang sedang mengamuk di kereta dan sepertinya dia sedang bertarung melawan Chit yang sedang menyamar sebagai John Smith Sepertinya untuk pertemuan Delta dengan John Smith bakalan dirubah di animenya Kalau di novelnya kan seperti yang kita tahu kalau mereka gak sampai melakukan pertarungan Soalnya pencumaan Delta gak mungkin untuk bisa dibohongi Jadi sekalipun Chit sudah menyamar dan bahkan sampai mandi parfum sekalipun Delta tetap bisa langsung mengendali baunya Makanya Delta gak mungkin langsung menyerangnya Karena dari kejauhan aja dia udah tahu kalau John Smith itu adalah Chit Namun disini kita bisa melihat John Smith yang tetap menggunakan topengnya Ya biasanya kan animenya suka ngilangin topeng atau penutup wajah yang biasa digunakan para anggota Shadow Garden Cuma kalian untuk John Smith masih tetap menggunakan penutup wajah yang biasa digunakan Lalu bangkitnya sang ratu vampir Elizabeth yang merupakan inti permasalahan di Ark Bulan Merah Dan juga pembantaian yang dilakukan salah satu anggota Shadow Garden yaitu Victoria Walaupun pembantaian yang dilakukan Victoria dilakukan setelah orangnya John Smith Dan juga sudah memasuki permasalahan di kerajaan Oriana Karena di insiden ini juga nantinya Rose akan bertemu dengan sang ratu dan akhirnya memutuskan untuk kembali ke Oriana Lalu berikutnya kita ditunjukkan beberapa scene cepat lagi Yaitu Gamma yang sedang berjalan bersama Kai dan Omega Lalu Epsilon yang sedang menangis kegirangan Dan sepertinya dia sedang melihat penampilan Chit saat memainkan piano di kerajaan Oriana Lalu Beta, Eta, dan juga Lambda yang seperti biasa selalu memberikan tatapan yang sangat tegas Dan berikutnya ada nomor 664 dan juga 665 yang sedang terjerat benangnya John Smith Dan kalau ini mereka sedang dalam misi untuk menjelidiki siapa itu John Smith Cuma sebelum bisa memberikan perlawanan, Chit langsung menjerat mereka berdua menggunakan benangnya Dan berikutnya ada Zeta bersama Victoria yang sedang menunjukkan tawa jahat mereka Tentunya ini hanya ada di anime-nya saja Karena kan di novelnya baru di volume 5-nya, kita baru ditunjukkan mengenai kerjasama mereka berdua yang berhubungan dengan agenda rahasia Zeta Jadi mungkin anime-nya pengen ngasih tau kalau dari dulu Victoria dan Zeta memang sudah sering bergerak sendiri tanpa sepengetahuan Alpa dan yang lainnya Lalu selanjutnya ada scene pertarungan Alpa melawan John Smith yang dimana hal itu juga terjadi di atas gerbong kereta Di momen inilah nantinya kita akan melihat Alpa bertarung dengan sangat serius dan bahkan sampai menggunakan teknik terkuat yang dia ciptakan sendiri Walaupun sayangnya teknik terkuat yang Alpa ciptakan bisa dipatahkan dengan cukup mudah oleh Chit Ya semoga saja pertarungan mereka bisa ditunjukkan dengan cukup epic Karena tentunya penuh dengan emosional dan juga untuk pertama kalinya Alpa akan menggunakan teknik terkuatnya Ya secara keseluruhan kita gak melihat adanya tanda-tanda kemunculan Mordret ataupun Ragnarok Jadi mungkin memang hanya akan sampai pada pernikahan Rose Oriana saja Namun gak sampai pada kemunculan mereka berdua Kalau untuk siapa saja saya yang bakal ingin suara karakter barunya nanti Kalian bisa langsung cek sendiri di twitter resminya guys Jadi mohon disitu aja untuk pembahasan kali ini Dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksnya aja di bawah Thank you on your mampir sampai ketemu di video lainnya Salam Kuro guys